Oke, kita akan memainkan game horror berjudul Leader dari XC. Jadi dari screenshotnya sih, kayak menggunakan leader terus tunjukin arahnya untuk kita kemana deh, kalau gak usah kayak gitu. Aku belum tau kayak gimana. Left mouse button to scan. Use mouse scroll to change the scan radius. Oh, bisa habis. Use right mouse button for detail scanning. Wow. Yo, ini keren, bro. Tapi ngabisin banyak ya. Aku gak tau cara kerja benda ini sih. Keren. Oke. Kalau gak usah ini digunain untuk apa sih? Eh, ini bisa habis apa enggak deh? Aku gak tau, aku gak tau cara kerja. Tadi mencet apa ini tombol kanan kan. Ini aku gak tau kemana deh. Aku kayak nyasar. Oke, jadi ini adalah game leader.exe. Menurutku ini keren. Nice. Maksudku ini mekanik yang berbeda gitu. Ini apa enggak? Oh, kita harus Harus membuka passwordnya. So, we need to find the password. Ini agak ribet deh untuk ngeliat. Aku gak kebiasa. Nice. This is very interesting, I should say. Aku terus terus bilang menarik. Tapi emang jujur, ini keren dah. Jadi kita kayak di luar ruangan, terus kita kayak harus ngescan gitu. Cuman aku gak tau arahnya kemana aja ini ya. Karena I'm not used to using this thing. Aku gak kebiasa menggunakan ini. Ya, fakta ini. Ini pertama kali aku menggunakan mesin. Mesin teknologi yang bernama leader. Aku gak tau kalau ada yang ngejar di sini. Dan bisa abis apa enggak? Itu maksudnya angkanya apa enggak? Oke, aku selesai ngeliat dulu di Apa? Pelajari dulu maksud kerja benda ini. Alright. Coba kalau gini. Oh, diteken ya. Ada arah lain gak sih di sini? Hmm. Apa di sekitar sini kali? Aku gak bisa lompat. Oh, di sini sih, mbak. Udah ruangan, kak? Di sini. Hmm. Ini. Cuma tembok ya. Hmm. Passwordnya apaan deh? Mungkin gak bisa masuk kalau dapetin passwordnya dulu. Ini game-nya beneran gak biasa gitu. Oh, ini apa nih? Oh, ini nih passwordnya ya. Keren, sumpah dah. 7, 1, 2, 8. Hmm. 7 1, 2, 8. Nice. Oke. Langsung aja pake gini kali ya. Wow. Oke, sejauh ini luar biasa gamenya. Kayak makin lama ntar apa sih? Ada yang ngejar dah. Karena ada kayak sesuatu gitu yang aku lihat dari screenshotnya. Oke. Aku gak tau ini bisa habis ya. Aku maksudnya itu angkanya buat apa ya? Ini kan range-nya nih. Ini range-nya 600 bentuknya. Makin gede, makin kecil ya. Angkanya ya. Oh. Apaan tuh? Kok tadi kayak gitu suaranya? Nuh. What ya? Kok tembak dulu 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 dulu. Kok suaranya beda deh? Perasaanku saja atau Oke. Aku gak paham dah. Maksudnya angka itu apa dah? Apakah ukurannya beda? Suaranya beda ya? Aku gak sadar. Aku pikir kayak ada sesuatu yang dekat gitu. Itu suaranya kayak nge-check. Nge-check lokasi sesuatu yang gerak. Enggak ada apa-apaan di sini. Kayak aku bisa tekan dah. Enggak tahu. Enggak tahu cara kerjanya game ini. Enggak tahu cara kerja benda ini. Kayak aku bisa ke atas sini. Hmm. Oh ini aku bisa ke atas sini nih. Tapi lihat mah. Maksudku tangga. Aku butuh tangga. Sekarang ini. Oke. Oh di sini. Enggak tahu apaan di sini. Aku gak tahu angkanya. Ada pengaruhnya apa enggak bisa dari tadi yang angka merah ini naik terus. Wow. What The Freak. Em... Di sini hijau. Em... Oh ini rumput. Ini pohon. Susah banget Aku melihat. Em... Kayak ginian aja kali ya. Ah udah. Hello. Where should I go? I don't know where I'm going. Aku gak tahu kemana. Apakah ada yang ngejar ku atau kayak gimana? Enggak kan ya? Tolonglah. Oh ke sini nih. Ke sini nih. Em... Wow. Dia kayak ngedetect manusia gitu ya maksudnya? Atau arwah gitu. Bisa dibilang. Aku gak tahu. Ini kita di hutan gitu ya. Oke. Ini pohon-pohonnya gak ada daunnya sama sekali. Hmm... Itu ada apaan. Ini balik lagi ya? Ini balik lagi ya? Aku ngiter-ngiter. Kayaknya arahnya ke sini-sini dia. Ah udah main tebak aja. Siapa tahu benar. Oke. Hmm... Bukan di sini. Ini. Ini cara naiknya gimana kawan? Oh ini ada terongan ya? Iya ini kayaknya terongan gitu deh. Oh. Oke. Leader.exe. A game by Ken Forrest. Tunggu sebentar. Ken Forrest. That name is familiar for some reason. Tunggu sebentar. Kayak aku pernah lihat dan ini orang nama Ken Forrest. Oh iya betul. Yang aku pikirkan dia pembuat Spurserio. Psycho Unstable Journey. Lost in the Bathrooms. Toilet Rooms. Depth of Death. Pantesan aku kayak familiar gitu dengan namanya. Karena aku udah mainin Psycho Unstable Journey itu. Jadiin satu video. Spurserio itu jadi dua game random kalau gak salah dah. Dan Lost in the Bathrooms apa Toilet Rooms. Toilet Rooms udah kalau gak salah. Lost in the Bathrooms. Lost in the Bathrooms aku pernah nyobain. Tapi gamenya malah ngelag. Jadi dibatalkan untuk jadiin video. Nah itu dia leader.exe. Game horror menggunakan teknologi yang bernama leader. Yang digunakan untuk kayak ngedeteksi gitu ya. Yang biasa digunakan pesawat. Menurut gambarnya sih kayak biasa pesawat disini. Ya pokoknya ngedeteksi gitu lah. Menurutku ini sesuatu yang menarik. Karena beda aja gitu. Mekaniknya kayak. Kan biasa kalau pake. Kalau game horror biasa pake center untuk menunjukin area. Kalau ini tuh kayak ngescan. Atau bukan. Bukan ngescan ya. Kayak pokoknya ya nambahin. Di situ-ditu tadi itu buat bentukin. Untuk kayak ngebentukin jalan gitu. Biar kita tahu harus kemana. Aku gak tau itu tadi bagian akhir apa. Itu kenapa banyak banget mata itu. Seperti yang monster. Oh udah apaan. Orang-orang tadi kemungkinan itu kayak arwah gitu. Arwah yang sebelumnya di daerah situ kali. Oh udah. Menurutku ini keren sih. Meskipun gamenya pendek. Tapi mekaniknya sesuatu yang berbeda gitu. Mungkin ada ya game yang sebelum-sebelumnya. Game horror. Menggunakan mekaniknya aku gak tau deh. Maksudnya ini kan kayak. Menggunakan flashlight. Cuman ya. Harus ditekan tuh kayak ngescan. Area-nya mungkin. Nah kayak gitu lah. Maksudnya ini kan kayak gitu.